Hey guys, what's up? Kembali lagi di channel Rearm Films Dan pada kali ini, gue mau membawakan sesuatu yang berbeda dari video-video vlogku sebelumnya Yaitu adalah unboxing sneakers Oke, langsung aja ke main idea of my video 2016 dan 2017 adalah tahunnya brand Adidas Kenapa? Karena di tahun-tahun ini, brand apparel ini semakin mengukuhkan brandnya Dengan meng-guide Kanye West sebagai desain dari UC Boost Dan yang mana merembet sampai di Adidas NMD dan Ultra Boost Sebelumnya, saya akan mengulas sedikit tentang Sebelumnya, saya akan mengulas sedikit tentang sejarah lahirnya brand Adidas Pertama kali, brand ini berdiri di Jerman pada tahun 1920 Oleh dua persaudara bernama Adolf Dessler dan Rudolf Dessler Mereka mulai meranya sepatu olahraga dan perkembangannya cukup berhasil Dan pada tahun 1924, mereka mendirikan perusahaan bernamakan Dessler Brothers OGH Empat tahun berikutnya, pada tahun 1928 Adidas mensponsori atlet-atlet olimpiade yang diselenggarakan di Amsterdam Dengan memberikan secara gratis sepatu produksi mereka kepada atlet-atlet tersebut Puncak kepopuleran sepatu Dessler Brothers ini adalah ketika Jesse Owen Menggunakan sepatu buatan Dessler Brothers dan menjadi atlet yang paling sukses pada Olimpiade Berlin di tahun 1936 Di balik kemajuan Dessler yang luar biasa, terdapat pula konflik yang mana mereka memutuskan untuk berpisah pada tahun 1948 Adidas selalu mengkombinasikan nama depan dan nama belakangnya Yang sekarang kita kenal dengan nama Adidas sebagai brand perusahaannya Sedangkan Rudolf kemudian pindah dan mendirikan perusahaan olahraga miliknya yang kita kenal dengan nama Puma Adidas dan Puma adalah merek yang besar sebesar sejarah mereka Itulah sejarah singkat terbentuknya brand Adidas Apabila kalian mau tahu lebih jelas tentang sejarah lahirnya brand Adidas Kalian bisa langsung cari aja di Google Jadi sebelum saya unboxing my sneakers, ikuti video vloggo satu ini Alright, sekarang aku lagi dilihat seplan dan sekarang aku mau mampir ke JD Sport Jadi itu toko sepatu disini yang lumayan bagus-bagus sepatunya sih Jadi karena sepatu Adidas NMD sama Ultra Boost dan Pure Boost dan Boost-Boost-Boost-Boost-Boost yang lainnya Karena lagi booming ya aku juga kepingin sih, aku punya satu Mampir aja langsung ke JD Sport Hai men Jadi kebetulan karena aku belum punya sepatu warna biru, tidak mau nyari sepatu NMD yang warna biru sih So, jadi sepatu NMD ukuranku lagi diambilin sama penjaganya Jadi mau nyoba NMD warna biru itu tadi You have it? You have it? I have it You have it All right, thank you Bye 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 Alright, jadi gua udah beli sepatu NMD-nya Gua dapet diskon 30 euro Dari harga normal NMD R1 itu 140 Aku dapet harga 110 Langsung aja ke review Nah sepatu yang saya bawa sekarang ini adalah Adidas NMD R1 Shit Oke oke Kayaknya saya ketinggalan zaman untuk Mereview sepatu satu ini Tapi boleh kan bagi-bagi info sedikit Tentang sepatu ini Mungkin dari kalian yang sudah tau dan bahkan lebih tau tentang sepatu ini Boleh kalian komen below on my videos I'm so much thank you and appreciate it man Dan bagi kalian yang belum tau tentang sepatu ini Ya langsung kita review Adidas NMD ini termasuk salah satu jembatan Antara gaya hidup dan atletik Mengapa material yang komplit pada sepatu NMD ini Boleh dibilang komplit dengan harga yang ditawarkan Pertama, bus Teknologi bantalan busa bus yang dibahas secara khusus Dan mampu menahan beban ketika kita berlari Dari mana sih asalnya bus kok dikit-dikit bus Sana-sana bus, disini bus Jadi Adidas bekerja sama dengan BASF Perusahaan kimia terkemuka di dunia Yang mengembangkan bantalan busa bus Yang mengembalikan lebih banyak energi Daripada bantalan busa lainnya di industri perlengkapan olahraga Bus itu sendiri dibuat agar tetap empuk Serta responsif untuk sirkulasi udara yang masuk dan keluar Yang kedua, Prime Neat Teknologi dari Adidas yang mana lapisan luar dari sepatu ini Dibuat secara dirajut For your information, sepatu NMD ini adalah inspirasi dari Tiga model sepatu Adidas sebelumnya loh Yaitu Micro Patcher, Rising Star, dan Boston Super Nah, untuk harga Adidas NMD R1 Itu sebesar 140 ERO Yang kalau kita rupiakan kurang lebih antara 2,1 juta rupiah Jadi saya mengambil patokan kurus 15 ribu per 1 ERO Itu adalah harga retail Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya Kenapa kok reseller-reseller Indonesia menjual harga sepatu ini Seharga 3 juta sampai 6 juta Jadi setahu saya, Adidas Indonesia tidak terlalu banyak mengeluarkan produk Adidas NMD di Indonesia Nah, itu menyebabkan Adidas NMD, Pure Boost, Ultra Boost, Yeezy menjadi langka di Indonesia Oke, kalau kita bilang langka, ya nggak juga karena banyak yang sudah punya Nah, disini adalah kesempatan bagi reseller yang mempunyai koneksi teman di luar negeri Untuk berbisnis sneakers By the way, ukuran sepatu yang saya pakai ini adalah ukuran 42 atau ukuran 8,5 ukuran USA Next, how it feels for the first time when I'm wearing this? Jujur ya, karena saya kebiasaan pakai sepatu brand Nike Jadi untuk pakai Adidas ini tuh agak kurang nyaman sih Kurang nyamannya di mana? Ketika di ujung jari kaki tuh saya merasa jahitan Karena sole sepatu dari Adidas NMD ini tuh menyatu dengan bodinya Jadi nggak bisa dilepas Kedua, saya merasa kaki saya tuh mau keluar Karena bagian luar dari sepatu ini tuh fleksibel dan elastis Tapi namanya juga sepatu baru, kita harus menyesuaikan dengan sepatunya Dan nilai plusnya, setelah beberapa hari saya mencoba memakai sepatu ini Sepatu ini tuh ringan banget Dan juga tidak perlu memakan waktu lama untuk menyesuaikan dengan sepatu ini Seperti Nike Huarache Jadi itulah review singkat dari saya Semoga bermanfaat bagi kalian sneakers lover And once again, thank you very much for watching this video Kindly like, comment, and subscribe my channel Your participate means a lot to me Till the next video